Intro 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 Hehehe Intro Kenapa pot? Ya Heboh Lain nih Banyak orang yang nanyain nih Nanyain apa pot? Ini acara apa meni heboh begini atuh Ya acara ini mah acara Sebuah kebahagiaan Kebahagiaan Apa memang ini mau ngeprank seseorang Ya bisa dikatakan Begitu bisa boleh Gak juga gak apa-apa Yang penting orang yang melihatnya Bahagia Gitu pot Saya juga sudah jelasin ke semua orang Ini mah tidak ada kaitannya Sama lamaran-lamaran Saya juga tahu Tapi kalau untuk edukasi mah gak apa-apa Coba lamaran ala Sunda gimana biasanya pot? Lamaran? Yang pake lamaran Yang pake lamaran Yang pake pacaran Tiga kia lamaran Sunda ma Kayak gimana? Bahwa orang tua yang resmi Perwakilan dari orang tua Ayah ngaji dan sebagainya Ya ini mah mungkin ke bridging lah Bridging Orang tua belum ada dulu Ini bridging dulu Kan kalau orang yang mau dilamar itu Harus kasih dulu surprise 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 Meriah banget nek Lu meriah banget ini Wah segini meriah ya? Iya Aku mah gak ada dulu ya acara-acara lamaran-lamaran gitu Aku mah langsung kawin N.I.K. Beda lagi lu cermah Cermah kan waktu itu Masih muda Cermah beda lagi Ayah lamaran teh apa itu Aku gak ngerti gak pernah ngalamin Nanti om ajarin ya Bang Sapri Bang Sapri Bang Sapri Kalau lamaran ala Betawi itu Kayak gimana sih? Nah Sapri nih Kalau banyak gue suka Sapri Kalau sudah jelas Saya biasa Kalau lamaran ala Betawi Kayak gimana Bang Sapri? Kalau lamaran kan paling Kalau lamaran dateng orang tua aja Kalau kita udah mau nikahan Paling namanya itu ada Palang pintu Oh itu loh Ada bawa-bawaannya Roti buaya Serah-serahan Iya Roti buaya ada parsel Mana dia roti buahnya nih Coba Coba Ada pantunnya juga kan Iya close Kenapa Matulungan específic Nah, di sini nih, di sini. Mama, bandungan. Maa, dulungan. Maa, tulungan. Maa, pengen nikahan. Maa, 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 maa. Tulungan. Maa, pengen nikahan. Yang belum tau lagu pengen nikahan bisa liat di Sule Channel. Gimana Fri? Ini bawa roti buaya tuh sarpalang pintunya. Nah ibaratnya ini bawa roti buaya nih. Ini bawa roti buaya tuh. Lu yang bawa roti buaya gue pengantinnya berdua. Kan lu yang paling pintunya. Masa lu mau kawin lagi. Satu aja udah repot lu. Gue satu aja nomelin mulu. Misalnya saya sautin dulu ini. Misalnya gue masuk sebelum kasih salam saya kasih pantun. Sebenernya ini sebelum gue ucap salam gue mau kasih pantun dulu buat keluar rumah. Misalnya lu yang lagi hajatan nih. Dari Cikini ke Kampung Rambutan. Ke Pasar Slipi Lekopada. Hari ini Kang Sule lagi hajatan. Gue ga minta rokok, ga minta kopi. Gue minta bikin aja. Hei gitu sih. Hei. Hei. Oh gitu. Terus kita pakai lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada nyautin. Selimpang siwer. Bisa utin lagi. Ambil penggilesan cuci sampe. Cakak. Siapa di luar? Eh rombongan besan baru pada sampe. Jalan-jalan bareng si Okan. Si Okan kakaknya yang cintin. Nih perkenalkan. Saya pengantin. Kita ledekin lagi buat tamu yang kondangan. Kan tamu pada kondangan nih. Kita ledekin. Beli celeng kan beli kemoceng. Cakap. Belinya di warung kobibah. Cakap. Buat tamu yang kondangan ampepnya goceng. Tendok nasinya jangan tambah. Bang Sapri. Bang Sapri. Apa mau nikah lagi? Bukan mau nikah lagi. Kalau mau nikah lagi. Kalau mau nikah lagi, payang pintunya gue. Ikan hiu. Campur tomat. Jangan lho. Kalau gak beli oda dimang oleh. Awas lho. Kita nyambung nih. Kita nyambung. Bang Sapri. 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 Bang. Saya mau nanya nih. Sapri ngomong apa sih dari tadi? Ada Pantun juga buat teknita. Saya juga. Apa? Kumaha cepot. Kumaha. Pantunnya sok mangga. Ke Jakarta beli ikan hiu. Sakap. Tufisan ui. Teknita kawin yuk. Tufisan ui. Tufisan ui. Tufisan ui. Tufisan ui. Tufisan ui. Bales. Kok mah hanya. Kajak kawin nih. Tarih aku mah. Sampai ya. Tufisan ui. Tunggu. 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 Jadi kan saya suka saya, dengan saya kalian bapak nangis emo. Lelah. Gitu. Wah. Apalagi ini ada Ayu? Ada. Cari siapa sih? Lek. Gimana nih gak keluar-keluan? Ini kayaknya si Ayu gak keluar-keluan, dia takut diprank sama lu kali ya. Kok bisa sih? Masa ada ngeprank? Kalau Ayu bilang soalnya Om Sule, katanya gini. Apaan orang-orang tenang pada mainannya? Main Youtube ngeprank, main TV ngeprank, apa-apa diprank. Gue kan jadi malu, emang gue wanita apaan? Katanya gitu. Ayu begitu. Ayu tuh gak tau ucerenge dia tuh, jadinya begitu. Apa? Gak tau? Gak tau apa? Ucerenge. Ucerenge apa sih? Jadi, wajar kalau Ayu kayak begitu mungkin dia takut ini bener atau enggak, bener atau enggak. Kalau bener gue yakin dia mah pasti seneng. Padahal Ben ya, gue ini melakukan ini ada sesuatu hal yang penting banget yang harus gue sampaikan sama Ayu. Itu masalahnya. Supaya masyarakat dan juga netizen tau. Dengerin dulu, dengerin. Apa yang sebenarnya? Bang Sule, Bang Sule. Yuk, Pak. Ya, Pak. Jangan menyerah pokoknya. Sekarang Kang Sule, Mak. Kita main calung saja. Apa nges tadi nyalung wae itu? Biar Ayunya datang kesini. Oh iya, joget-joget aja kali ya. Joget-joget aja kali ya sama calung ya. Oke. Oke, pemain-pain saluk. Masuk. Kedaria, kedaria, kedaria. Jog, nyarani, nyanyi, nyanyi. Sini, terus. Nyanyi, hibur orang, hibur. Sini, sini, sini. Hibur. Tuh, ayo, si Eli. Nah, lo. Si Eli, ayo. Belajinya, belajinya, belajinya. Nah, sok, buruk. Lagu naon bebas loe, kumamane. Ayo, perung. Ayo, buruk. Langsung main lagu. Langsung main lagu. Langsung main lagu. Umur mah silahkan berlanjut Semangat tetap remaja Terima kasih